Selamat datang dan selamat bergabung di podcast Citarum Harum, yaitu Ngonci, Ngobrolin Citarum. Bersama saya Udy Ravan tentunya hari ini adalah hari yang spesial banget ya, kita ngobrolin tentang sungai Citarum tentunya. Nah berbicara tentang sungai Citarum yang memang gak pernah habis-habisnya, Citarum menjadi bagian episode kehidupan warga Jawa Barat di sepanjang 297 km. Mulai dari Situ Cisanti yang berada di Kabupaten Bandung hingga Muara Gembong di Kabupaten Bekasi. 13 kota kabupaten terlalui dengan 15 juta jiwa menjadikan Citarum sebagai sumber penghidupan mereka. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan dinamikanya, sungai Citarum pun berangsur sakit. Pencemaran dan banjir menjadi masalah. Adalah BBWS Citarum menjadi salah satu eksekutor penanganan sungai Citarum. Kepanjangan dari pemerintah pusat yang selama ini terus menyentuh fisik Citarum agar tetap berdaya bagi kehidupan warga di sepanjang daerah aliran sungai Citarum. Kami Humas Citarum Harum tentunya saatnya mengenal lebih dekat dengan BBWS Citarum bersama Kepala BBWS Citarum yaitu Bapak Insinyur Anang Muklis. Apa kabar Pak? Baik, baik. Tetap semangat ya Pak ya. Baik. Baik, luar biasa sekali Pak hadir di tengah-tengah kita. Kita ingin mengenal lebih dekat dengan BBWS Citarum ini. Mungkin boleh dijelaskan Pak Anang, silakan. Baik, Balai Besar Wilayah Sungai Citarum adalah merupakan unit organisasi yang bertugas dalam pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai sesuai dengan kemenangannya. Dan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum ini merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat ya. Dalam hal ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ya, BUPR ya Pak ya? Ya, BUPR Direkturat Jenderal Sumpur Daya Air. Oke, baik. Nah, kalau begitu tugas-tugasnya apa saja nih BBWS Citarum ini Pak? Ya, tugas daripada Balai Besar Wilayah Sungai Citarum adalah pengelolaan sumber daya air meliputi perencanaan. Jadi, merencanakan terus melakukan pelaksanaan konstruksinya. Ya. Dan setelah itu melakukan operasi dan pemeliharaan. Tapi, di dalam melakukan operasi dan pemeliharaan, tetap memperhatikan konservasi pendaya guna sumber daya air. Dan juga termasuk pengendalian daya rusa air yang ada di wilayah sungai Citarum yang sesuai dengan kemenangannya. Baik, ini PR yang begitu besar ya Pak ya? Untuk BBWS Citarum mungkin Pak ya harus memperhatikan beberapa faktor tadi. Nah, seperti kita tahu Pak, program Citarum Harum ini dimulai sejak tahun 2018 Pak. Nah, apa saja yang sudah dilakukan BBWS Citarum ini dalam program Citarum Harum ini? Betul, memang kita ada kegiatan Citarum Harum. Ya. Yang mana kegiatan ini dimulai tahun 2018. Sehingga sekarang tahun 2021 berjalan kurang lebih 3 tahun ya, masuk tahun ke-3. Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di kegiatan Citarum Harum. Yang pertama adalah kegiatan edukasi, edukasi kepada masyarakat. Yang mana tujuan dari edukasi ini, yang pertama adalah menimbulkan, memunculkan kesadaran dari masyarakat untuk selalu, apa itu, menimbulkan rasa memiliki ya, rasa memiliki terhadap sungai Citarum. Sehingga dengan munculnya kesadaran memiliki ini, dia otomatis juga nantinya akan bisa menjaga dan memelihara sungai Citarum tersebut. Terus, hal ini dilakukan oleh kita bekerjasama dengan TNI Angkatan Darat, yaitu Pantam di Kodam Siriwangi. Kegiatan berikutnya yang sudah dilaksanakan oleh Citarum Harum adalah pengeluaran sampah bersama-sama dengan masyarakat. Ini penting banget sepertinya ya, Pak ya? Betul, sangat penting sekali. Jadi, karena sungai Citarum ini melewati kota-kota yang cukup besar, cukup padat, dan itu pasti menimbulkan dampak negatif yang merugian di sungai Citarumnya. Dan pengelolaan sampah ini, jadi dari TNI, bekerjasama dengan masyarakat, memberikan contoh-contoh atau pilot project tentang cara pengelolaan sampah yang benar seperti apa itu. Itu sudah berjalan. Berikutnya, penanganan masalah pencemaran yang terdiri sungai Citarum, seperti diketahui kan, sebelum adanya kegiatan Citarum Harum, sungai Citarum ini tercemat berat. Dan dengan adanya kegiatan Citarum Harum, TNI bersama-sama dengan instansi terkait, melakukan inspeksi dan sosialisasi, serta memberikan penjelasan, dan juga melakukan tindakan-tindakan yang memang perusahaan-perusahaan yang memang sudah disorsiasi dan diberikan penjelasan, yang masih membantul memang ada beberapa yang dilakukan tindakan-tindakan. Dan Alhamdulillah, dengan adanya penanganan pencemaran ini, cukup signifikan, kualitas sungai Citarum menjadi lebih baik. Jadi penjelasan pencemaran tadi itu dari limbah-libah pabrik itu ya Pak, yang ada di sekitaran Citarum, seperti itu. Oke, sekarang Alhamdulillah ya Pak ya, sudah membaik. Sudah membaik, saya yang sedang. Apalagi kira-kira Pak, program Anda? Selain itu juga ada tugas dari Citarum Harum adalah untuk melakukan pengerukan sedimen yang ada di beberapa ruas di sungai Citarum, dan ini juga sudah berjalan dan berkolaborasi dengan kita dari Balai Besar, Rasulnya Citarum. Sehingga dengan adanya pengangkatan sedimen ini, sungai setelah sedimennya diangkat, kapasitas untuk mengalirkan debit menjadi lebih besar. Sehingga pada saat banjir, mengurangi dampak banjir yang terjadi di masyarakat. Selain itu juga kegiatan Citarum Harum adalah mengadakan semacam kayak pilot project untuk pengelolaan lahan, terutama di bagian hulu. Yang mana, seperti kita ketahui, di bagian hulu kebiasaan dari masyarakat menanam membuka lahan dengan menanam sayuran. Dan sayuran ini kan seperti kita ketahui menimbulkan erosi yang cukup. Cukup parah ya. Dan ini, akhirnya erosi ini larinya kemana ya? Pasti ke sungai Citarum gitu. Itu beberapa tempat di dekonstitusi Santi, BNI bersama dengan masyarakat, melaksanakan pilot project. Sehingga di sana, ya ada tanaman utama yang harus ditanam, tapi juga ada tanaman tumpang sari yang merupakan sumber bisa diambil manfaatnya oleh masyarakat. Sehingga sekaligus untuk menjaga lahan, tapi juga mengambil dari tanaman tumpang sari sebagai penghasilan masyarakat yang mengelola di sana. Tanaman wajib ini apakah salah satunya adalah vetiver itu, Pak? Ya, ada vetiver dan tanaman-tanaman keras yang memang di lokasi di situ. Memang asli untuk tanaman di situ. Saya lupa sedih setanamannya apa. Namun tumpang sari-nya salah satunya adalah kopi. Tanaman kopi itu bisa sebagai tumpang sari dan itu bisa dambil manfaatnya dan bisa memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat setempat. Oke, baik. Ini luar biasa sekali berbicara tadi mengenai sampah ya, Pak. Tadi kayak salah satu tugas yang berat sekali tentunya. Nah, selama PPKM ini berlangsung, Pak, kira-kira sampah yang ada di sungai ini berkurang atau malah bertambah mungkin, Pak? Jadi, kita masa pandemi kopi-19 sudah berjalan satu tahun lebih ya. Dan kalau kita amati, memang dengan adanya pandemi kopi-19 ini, karena juga ada pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah, itu memang berdampak pada aktivitas masyarakat. Sehingga memang kalau melihat di lapangan, memang volume sampah yang masuk ke Citarum agak berkurang. Agak berkurang? Agak berkurang ya, karena memang itu akibat dari aktivitas masyarakat yang berkurang selama masa pandemi. Semoga setelah PPKM ini berlangsung juga akan seperti itu terus ya, Pak, ya? Amin. Harapannya seperti itu, gitu ya. Nah, mengenai pandemi, tadi Bapak berbicara tentang pandemi COVID ini. Bagaimana dampak pada kinerja dari BWS Citarum ini, Pak? Jadi, dalam masa pandemi ini, sesuai dengan instruksi dari Menteri Pusat Mumu dan Rumah Rakyat, Pak Bagigasi Mulyono, menyampaikan, meski pandemi, kita tetap diminta supaya tetap produktif. Ya, sehingga target-target pembangunan yang dibebankan ke Gali Besar Belasungi Citarum harus tetap jalan. Dan, contohnya untuk yang tahun ini saja, progres kami sudah mencapai 65 persen. 65 persen? 65 persen, ya. Dan sudah menuju ke 70 persen. Namun, juga diingatkan oleh Bapak Menteri BPR bahwa meskipun, apa itu, tetap lapangan berjalan, jalan dengan baik, juga tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jadi, di lapangan sudah dilaksanakan protokol kesehatan. Dan, kalau memang ada yang terpapar, harus diurusin, dirawat, dilakukan isoman. Dan itu sudah berjalan dengan baik, beberapa yang terpapar, dilakukan isoman, ditangani dan sembuh, bisa berjalan lagi. Luar biasa sekali, luar biasa. Oke, jadi selama pandemi ini, walaupun pandemi, tapi harus tetap produktif ya Pak ya. Proyek-proyek harus tetap berjalan, tentunya apabila ada yang terpapar, diisomankan dulu. Seperti itu ya Pak ya. Oke, baik. Pak, berbicara tentang daerah-daerah aliran sungai Citarum nih Pak ya. Ada beberapa daerah yang dialiri sungai Citarum yang sering terjadi banjir, Pak. Nah, ini misalnya di Kabupaten Bandung nih, Kabupaten Karawang, dan masih banyak lagi tentunya. Ini biasanya karena apa sih Pak? Memang dari beberapa lokasi yang diluat di sungai Citarum, sifat banjir yang terjadi berbeda ya. Kata Allah, banjir yang terjadi di sungai Citarum bagian Hulu berbeda dengan banjir yang terjadi di sungai Citarum bagian Hilir. Untuk yang di bagian Hulu, kata Allah di kota Bandung dan sekitarnya, kita ketahui yang pertama itu kenapa banjir. Yang pertama karena drainase di kiri kanan sungai Citarum belum dibenih secara bagus. Sehingga pada saat hujan, air hujan yang turun tidak bisa langsung membuat ke sungai Citarum. Terus yang kedua, kalau penyebab daripada banjir yang ada di sungai Citarum bagian Hulu adalah karena memang secara topografi kan di daerah kota Bandung itu merupakan semacam cekungan atau mangkok. Itu yang pertama. Terus yang kedua, adanya curug jombong yang merupakan batuan yang ada di, diunggulkan batuan di tengah sungai dan akibat batuan itu menyebabkan aliran sungai Citarum tidak bisa mengalir dengan cepat. Itu juga menimbulkan gendangan yang ada di sungai Citarum bagian Hulu. Kalau hilir, bagaimana Pak? Kalau di hilir, itu akibat semang itu menimbulkan saat banjir, menimbulkan gendangan cukup besar di Citarum Hulu. Nah, untuk yang di bagian hilir, khususnya di bawah bendungan-bendungan ada di bawah masih terjadi banjir. Ini disebabkan oleh beberapa anak sungai Citarum yang menimbulkan bencana menyumbang banjir cukup besar di sungai Cibat. Jadi banjir yang terjadi pada bulan Februari tahun ini, itu salah satunya karena banjir yang dari sungai Cibat cukup besar. Mengalirkan air menuju ke sungai Citarum dan kapasitas sungai Citarum tidak mampu untuk menampung depan banjir yang terjadi. Mungkin sudah overload mungkin, Pak. Betul. Dan ditambah lagi beberapa ruas daripada tanggul-tanggul kita memang sudah cukup tua. Sehingga kemarin ada beberapa tempat yang tidak mampu dan jebel menimbulkan banjir, menimbulkan bencana di masyarakat. Nah, banjir-banjir ini, bencana ini tentunya harus ada solusinya. Seperti apa solusi yang ditawarkan oleh BWS Citarum nih, Pak, dalam penanganan banjir ini? Jadi, untuk yang di Citarum bagian dulu, tadi kan penyebab lanjutnya yang pertama drainase yang belum dibenahi. Itu memang harus dibenahi dan harus kolaborasi dengan pemerintah daerah tempat. Karena kalau semuanya di belakang BWS Citarum terus terang, tapi dengan segala keterbatasan tidak akan mampu. Ya, ini harus ada kolaborasi ya, Pak. Betul, ada kolaborasi. Jadi untuk drainase-d drainase, seujurnya memang pemerintah daerah melakukan itu. Kami melakukan menata untuk yang di jaringan utamanya ya. Katanya di sungainya sendiri, sungai utama, itu yang kita lakukan. Dan kita sudah melakukan hal itu, pasti kan karena adanya Curug Jompong, hal ini sudah bisa cepat. Betul. Terus, sama ini satu lagi penyebabnya bertemunya tiga sungai, sungai Citarum, sungai Cikapudung, dan Cisangkwi. Oke. Yang bertemu dalam satu titik, ini di saat banjir cukup besar, dan itu menimbulkan banjir luapan banjir yang cukup besar, di daerah Dayakolot. Nah, makanya BWS Citarum sudah melaksanakan beberapa pembangunan infrastruktur banjir. Yang pertama, dengan pembangunan terowongan anjung. Tujuannya membuat terowongan di sebelahnya Curug Jompong, sehingga mengalirkan air banjir menjadi lebih cepat. Yang kedua, salah satu sungai yang ketemu di tiga titik tadi, sungai Cisangkwi, itu kita alihkan ke hilir sejauh 10 km. Sehingga pada saat banjir tidak bersamaan, mengurangi tinggi muka air yang ada di daerah sekitar Dayakolot. Jadi debitnya dibagi-bagi gitu, Pak? Ya, betul. Sehingga itu semuanya sudah kita lakukan, dan dampaknya cukup signifikan, sungai Citarum bagian Hulu mungkin sudah tidak dengar lagi banjir-banjir yang besar ya. Masih terjadi banjir, tapi banjirnya kecil. Hanya sehari dan tidak tinggi, atau surut. Memang banjir itu tidak bisa dihilangkan, tapi bisa diatur dan dikelola. Nah, untuk yang di Citarum bagian hilir, tadi saya katakan, dan karena memang luapan dari salah satu anak sungai, sungai Cibet, kapal-kapal sungai Citarum kurang, dan beberapa tahun sudah umurnya sudah tua, dan itu harus diperbaiki. Ini kami akan membangun dua-dua bendungan di bagian bawah, bendungan Cibet dan bendungan Cicure, yang mana fungsi dari kedua bendungan ini untuk mengendalikan banjir yang dari sungai Cibet, sehingga kalau dibangun bendungan di situ, air yang akan dilepas masuk ke sungai Citarum menjadi kecil. Sehingga kapasitas sungai untuk bisa mengalirkan tepit mencukupi. Dan yang kedua, kita melakukan perbaikan tanggul di beberapa titik di bagian sungai Citarum bagian hilir. Yang tadi kata Bapak, katanya sudah tua, ya Pak, yang harus diganti, gitu ya. Kita akan ditahulkan tahun anggaran 2022. Ini dalam waktu dekat mungkin akan segera kita lelah. Ya, ya. Oke. Setelah terawangan nanjung tadi, dan ada beberapa bendungan yang tadi akan dibangun mungkin, ya Pak, ya. Kira-kira ada proyek apa lagi nih di tahun-tahun ini, Pak? Nah, kita sebetulnya yang di bagian lulu, kita juga sedang proses pembangunan kolam retensi Andir. Sama seperti kolam cinteng. Kita membangun kolam retensi Andir. Jadi, kini prinsipnya sungai Citarum sudah kita tangani. Jadi, luapan banjir yang akibat sungai Citarum sebetulnya sudah berkurang, jauh berkurang. Namun, di sisi kiri kanan sungai Citarum, elevasinya cukup rendah. Jadi, elevasinya itu sama dengan elevasi sungai Citarum, gitu. Sehingga, di saat hujan, air tidak bisa mengalirkan ke sungai Citarum. Maka dibuat kolam retensi, dikumpulkan di sana, air saat hujan, langsung dibangun ke sungai Citarum dengan pompa. Itu yang kita lakukan di pembangunan kolam dor Andir yang sekarang sedang berjalan. Apakah ini bisa menyelesaikan atau menargetkan untuk menyelesaikan banjir di Kabupaten Bandung? Mungkin, Pak, yang tadi Bapak bilang, kalau biasanya banjirnya besar, tapi sekarang sedikit, gitu. Ya, jadi itu kalau yang banjir akibat luapan sungai Citarum sudah susah kita kurangi. Dan juga, apa itu, dikiri kanan sungai Citarum yang memang elevasinya rendah, kita lakukan dengan pembatasan boder-boder. Ah, oke. Balik, seperti itu ya. Jadi, insya Allah akan mengurangi. Mengurangi banjir yang ada di Citarum bagian lulu. Bagian lulu. Oke, termasuk Kabupaten Bandung itu ya, Pak? Ya, betul. Baik. Oke, berbicara tentang sedimentasi nih, Pak, yang harus dikeruk. Ini berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengerukan tersebut? Dan sungai mana yang saat ini tentunya tengah dinormalisasi dengan pengerukan maupun yang dilebarkan, mungkin, Pak? Kalau di sungai Citarum, di bagian lulu kan beberapa ruas sudah kita lakukan ya. Sungai Cikijing, terus sungai Cikro, terus satu lagi sungai Aparum. Itu sungai sudah. Memang ada beberapa ruas yang masih belum, belum dilakukan normalisasi. Nah, sebetulnya begini ya, kan kita itu kalau hanya menangani pengangkatan sedimen, itu sebetulnya kalau sumber sedimen tidak kita, kita benahin sama saja percuma, kan? Nah, karena kita angkat sedimen, tapi kalau sumbernya tidak kita benahin, nanti akan ada sedimen lagi masuk di sana, gitu. Betul, betul, Pak. Makanya, tadi yang saya katakan yang Citarum Harum melakukan kegiatan, apa itu, para proyek untuk masyarakat tadi, harapan kita itu, itu bisa gedok-tular ke lokasi-lokasi lahat yang lain. Sehingga penyebab yang menimbulkan sedimentasi masuk ke sungai Citarum bisa dikurangi, gitu. Biasanya apa sih, Pak, sedimentasi ini? Itu kan hasil erosi dari lahan-lahan, aktivitas masyarakat di kebun, menanam sayuran, saat hujan, dia menimbulkan erosi. Erosi akhirnya masuk ke sungai Citarum, gitu. Menebal, akhirnya ya, Pak, ya. Dan itu harus dikeruk, agar aliran sungai cepat kembali, gitu. Cepat kembali, ya. Jadi sumber sedimen itu yang harus dipikirkan. Tidak hanya kita mengangkat sedimennya, tapi sumbernya sendiri harus menangani. Terdapat juga, Pak, sungai yang, mohon maaf nih, Pak, bau, gitu, ya. Nah, itu kira-kira kenapa sih, Pak, faktornya bisa menyebabkan bau tersebut? Itu kan karena, tadi yang saya bilang, karena sungai Citarum melewati kota besar, melewati kawasan-kawasan perindustrian, dan memang ada beberapa perusahaan yang mengenakal membuang limbah ke sungai Citarum. Nah, limbah itu yang mengakibatkan, apa itu, sungai Citarum menjadi tercemat berat dan juga menimbulkan bau. Dari limbah, ya, Pak? Dari limbah, limbah yang dibuang ke sungai Citarum. Oke, baik. Baik, Bapak, ini obrolan tentang sungai Citarum ini menarik sekali, Pak. Betul, Pak, tapi apadah ya waktu yang harus memisahkan kita, nih, Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan, Pak, untuk kita, tim Citarum Harum, gitu. Nah, mungkin sebagai closing statement, apa yang mau disampaikan, Pak, untuk sobat Citarum yang sekarang ini sedang mendengarkan dan menyaksikan monci ngobrolin Citarum ini? Silahkan, Pak. Baik, kami dari Balai Besar, Rasuang Citarum, tentu tidak bisa melaksanakan tugas yang dibebankan pada Balai Besar, Rasuang Citarum itu sendirian. Kita perlu kolaborasi, baik dengan pemerintah daerah setempat, dan juga yang tak kalah penting dengan masyarakat. Sehingga pada kesempatan ini saya mengimbau kepada masyarakat, supaya peduli, peduli terhadap Sungai Citarum yang melintasi beberapa kota besar yang ada di Jawa Barat. Kalau masyarakat mempunyai kepedulian terhadap Sungai Citarum, maka keberlangsungan Sungai Citarum akan terjaga dan Sungai Citarum akan berfungsi sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih, Pak Anang Muklis, tentunya atas waktu yang diberikannya, dan kita nanti kalau ada kesempatan boleh ngobrol-ngobrol lagi apa ya tentang Citarum ini apa ya? Baik, terima kasih, Sobat Citarum. Tentunya sudah menyaksikan dan mendengarkan podcast Ngonci Ngobrolin Citarum. Saksikan juga tentunya di beberapa media sosial kita. Saya Yudhira Penfamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, Sobat Citarum. 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 Baik, terima kasih, Sobat Citarum.